Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nafak Dinaw Anggota Ikatan Keluarga Minang Kota Depok Di Depok, Ikatan Keluarga Minang sudah ada Sejak lebih kurang 1978 Waktu itu mulai ada di Depok Utara Beberapa motor senior-senior di sana Mendirikan yang namanya Ikatan Keluarga Minang Depok Utara Setelah itu ketika Perumas Depok 2 Tumbuh dan berkembang Lahir juga di Depok 2 Namanya Ikatan Keluarga Minang Depok 2 Keluarga Minang ini berjalan lebih kurang Sampai tahun 1982 Dan setelah itu vakum Yang terus berjalan, yang terus bergulir, yang terus kompak, yang terus bersatu dengan pengurusan yang solid Tinggal di IKM Depok 2 Pada tahun 2004 Kami Beberapa orang, anak-anak muda Kota Depok Saya dan beberapa teman Berkumpul Dan mulai berfikir bagaimana kita membuat sebuah organisasi yang lebih besar lagi dari IKM Depok 2 ini Menjadi sebuah Ikatan Keluarga Minang Sekota Depok 2, karena Depok juga sudah berkembang, sudah lebih luas Pikiran ini terus kita gulirkan ke beberapa teman Dan pada saat itu kita lahirkan yang namanya tim revitalisasi masyarakat Minang Kota Depok Kita pendekan dengan tram Dan diminta untuk memimpin gerakan ini Melalui tram ini kita mencoba berdialog dengan hampir semua tokoh-tokoh Orang-orang yang kita anggap dicuarkan di masyarakat Minang Kota Depok Berjalan lebih kurang satu tahun Banyak pertentangan-pertentangan Banyak bantahan-bantahan Dari para senior ini Terutama Untuk apa IKN Keluarga Depok ini Tujuannya apa Kita coba menjelaskan bahwa Kita ini merantau ke Depok dan perlu sebuah wadah untuk mempersatukan semua masyarakat Minang yang ada di depok depok Baru di awal 2006 Kalau saya tidak salah bahwa Beberapa senior ini Yang kita temui ini mulai Antusias dan mulai mendukung gerakan ini Sehingga pada 2006 Mengumpulkan potensi-potensi masyarakat Minang yang ada di Kota Depok Sehingga waktu itu Mulai lahir EKM EKM yang ada di rumah perumahan Kemudian EKM yang ada Masyarakat Minang yang ada di pasar Kemudian lahir juga Yang dalam bentuk profesi Seperti Sudah-sudah pedagang yang ada di Arif Rahman Hakim Kemudian lahir juga Yang sebagai pemilik-pemilik angkot Dan sebuah-sebuah angkot Membentuk juga Sebuah kata Kota Depok Minang Melalui kelompok-kelompok yang terbentuk ini Akhirnya pada September 2006 Kita melaksanakan sebuah hajatan besar Yang ternamakan musyawah besar Ikatan keluarga Minang Kota Depok September 2006 ini Dilaksanakanlah musyawarah besar ini Yang dihadiri Lebih kurang Lebih Dari 300 peserta Lebih dari 300 peserta ini Akhirnya Bermusyawarah Bermufakat Melahirkan Berbagai program kerja Melahirkan rekomendasi Melahirkan Ide-ide untuk Membuat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sehingga pada Nubes pertama ini Sebegitu Antusiasnya Masyarakat Minang Kota Depok Sehingga Belaksananya pun Cukup lama Sampai Hampir malam Dalamkan dari pagi sampai malam Sehingga waktu itu Terpilih lah Kekanda kami Saprianto Reva sebagai Ketua umum pertama Ikatan Program Minang Kota Depok Saya rasa Ikatan Program Minang Yang Sekota Depok Yang lahirnya Tahun 2006 Walaupun sebelumnya Sudah ada Ikatan Program Minang Yang lahir Di Perumas Satu dan Tapi yang sekota Depok Menurut saya Lahirnya 2006 Setelah kita Mempersiapkan selama Dua tahun Untuk Pendirian Ikatan Program Minang Sejarah Sejarah terbentuk Dan Ikatan Program Minang Ini berjalan dengan baik Di akhir 2006 Saja Itu sudah Lahir Lebih kurang 36 Ikatan Program Minang Yang ada Sekolah Depok Dan tahun berikutnya Di tahun 2007 Itu sudah menjadi 87 Ikatan Program Minang Sekolah Depok Baik di perumahan Yang sesama profesi Atau Ikatan-ikatan Yang sekampung Misalnya Ikatan Keluarga Tanjung Bali Misalnya Dia juga bergabung Ke ikatan Program Minang Kota Depok Keluarga Panah Datar Keluarga Bergabung Dia sifatnya Berkumpulan sekampung Berkumpulan yang ada Di perumahan Yang ada Di pekerjaan Profesi Di pasar Akhirnya bergabung Semua Kota Depok Saat ini Saya tahu saya Sudah lebih dari 100 Ikatan Program Minang Di data terakhir Kalau tidak salah saya 118 Ikatan Program Minang Yang ada Sekolah Depok Saat ini Kita sedang Mempersiapkan Sebuah Musawarah Besar keempat Musawarah besar keempat Ini kita Terlaksanakan Insya Allah Nanti Tanggal 27 November 2021 ini Dan situasi yang Saat ini Sangat sulit Terutama Buat Sebahagian besar Musawarah besar keempat ini Bisa melahirkan ide-ide Bernas Bagaimana Kekompakan yang sudah terbangun Persatuan yang sudah ada ini Bisa melahirkan kegiatan-kegiatan yang produktif Yang bisa memberi solusi Kepada berbagai persoalan yang dihadapi oleh Musawarah besar keempat ini Sukses Musawarah besar keempat ini Kekompakan yang sudah ada di depok Tetap Semangat Tetap bersatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh